Pada tanggal 23 April 2022 lalu, Espa melakukan debutnya dengan tampil di main stage pada pekan kedua Quacela 2022. Di sana, mereka menjadi bagian dari showcase Head in the Clothes Forever yang dibawakan oleh 88 Racing. Yang bikin rame adalah karena Espa membawakan lagu terperu yang belum pernah dirilis sebelumnya, yaitu Life's Too Short. Seperti apa tuh respon para penonton dan penggemar? Member Espa telah menerima banyak pujian setelah tampil di Quacela karena membuktikan mereka adalah monster rookie group yang sesungguhnya. Penampilan mereka itu telah menarik perhatian banyak orang hingga bikin para penonton heboh dan tentunya penggemar merasa sangat bangga. Saat itu, Espa memikat para penonton dengan penampilan Life lagu-lagu mereka yang paling terkenal seperti Energy, Black Mamba, Next Level, dan Savage. Selain itu, yang juga merupakan bagian terbaik dari penampilan Espa selama di Quacela adalah ketika grup yang berada di bawah pasuhan SM Entertainment itu ngembawain lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya. Kabarnya, lagu dalam bahasa Inggris yang berjudul Life's Too Short itu rencananya baru akan dirilis di album pendatang Espa. Jelas aja, informasi itu bikin para penggemar semakin gak sabar dengan perilisan album tersebut. Belum lagi, lagu baru tersebut memiliki makna yang sangat luar biasa keren, di mana lagunya menceritakan tentang bagaimana caranya menjadi diri sendiri dan hidup ini terlalu singkat untuk membenci orang lain. Sudah begitu, ada bagian dari liriknya yang berbunyi, yang artinya adalah beberapa orang sangat jahat, tapi hanya berani dibelalik bayar telepon aja. Jelas aja, lirik itu seolah menjadi tamparan buat orang-orang yang suka sekali mengatakan hal-hal yang penuh kebencian di internet. Dan tentunya, itu berlaku untuk para haters Espa yang suka menebarkan ucapan jahat melalui forum atau komentar di internet. Dan tentunya, lagu itu langsung mendapatkan tempat spesial tersendiri di hati para penggemar. Gak cuma itu aja, para penggemar pun merasa tersentuh dengan penampilan Espa selama di Coachella. Bukan hanya karena keempat member Espa itu bisa tampil keren, tapi karena gimana pun juga Karina, Winter, Ningning, dan Giselle debut selama pandemi. Dan selama ini, mereka hanya tampil di hadapan staf aja. Penampilan mereka selama di Coachella, ini adalah pertama kalinya mereka tampil di hadapan kerumunan besar dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Selamat untuk Espa! Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar Espa? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar bisa tetap update. Terima kasih telah menonton!